Pada video kali ini kita akan tetap membahas apakah fungsi sigmoid ataukah fungsi softmax-ka yang akan kita gunakan sebagai fungsi aktifasi pada output layer. Jika sebelumnya kita fokus kepada arsitektur binary classification, maka pada video kali ini kita akan fokus kepada arsitektur multi-class classification. Kalau kita bicara tentang multi-class, maka ketika kita punya input, input ini akan diklasifikasikan menjadi satu dari beberapa kemungkinan kelas yang ada. Misalkan kita punya N buah kelas, maka suatu input akan kita klasifikasikan menjadi kelas yang pertama ataukah kelas yang kedua ataukah kelas yang ketiga atau mungkin kelas yang terakhir atau kelas yang ke-N. Oke, contoh yang sering digunakan adalah klasifikasi bunga iris. Di dalam iris dataset ini, maka suatu input akan diklasifikasikan menjadi satu dari tiga kemungkinan kelas yang ada, yaitu iris setosa, ataukah iris virginica, ataukah iris versi color. Misalkan arsitekturnya seperti ini. Ini adalah layer sebelum layer output, ini adalah layer output. Di dalam layer output ini, kita punya tiga buah neuron, karena ada tiga buah kelas di dalam klasifikasi bunga iris. Kalau kita nanti akan mengklasifikasikan menjadi N buah kelas, maka ada N buah neuron. Misalkan kita punya data input, maka input ini akan kita klasifikasikan menjadi satu dari tiga kemungkinan kelas yang ada. Misalkan ini adalah kelas yang pertama, yaitu iris setosa. Oleh karena itu, outputnya adalah 1, 0, 0. Berikutnya, misalkan kita punya image yang berbeda, seperti ini, maka input ini akan kita klasifikasikan menjadi satu dari tiga kemungkinan kelas yang ada. Misalkan dia termasuk kelas yang kedua, yaitu iris virginica. Bukan iris setosa, oleh karena itu neuron pada output layer, neuron pertama pada output layer bernilai 0, juga bukan iris versi color. Sehingga neuron ketiga pada output layer adalah 0. Misalkan kita punya data image lagi yang berbeda, seperti ini, maka kita bisa klasifikasikan menjadi jadi satu dari tiga kemungkinan kelas yang ada, contohnya adalah iris versi color. Oleh karena itu, neuron pertama, neuron kedua bernilai 0, sedangkan neuron ketiga bernilai 1. Saya review lagi, kalau kita bicara tentang multi-class classification, misalkan contohnya adalah iris dataset, yang punya tiga buah kelas, maka nanti dia akan dikelompokkan, atau akan diklasifikasikan menjadi kelas yang pertama, berarti outputnya bernilai 1, 0, 0, ataukah menjadi kelas yang kedua, 0, 1, 0, ataukah menjadi kelas yang ketiga. Karena kita akan mengklasifikasikan suatu data input menjadi satu kelas dari kemungkinan beberapa kelas yang ada, maka bisa kita ilustrasikan klasifikasi ini seperti halnya kalau kita melempar sebuah dadu. Jadi, ketika kita melempar sebuah dadu, hanya ada satu kemungkinan saja, apakah yang muncul adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, ataukah angka 6. Tidak mungkin muncul dua angka atau lebih, karena itu hanya ada satu dadu. Misalkan, probabilitas atau peluang munculnya masing-masing angka adalah sama, maka probabilitas munculnya angka 1 adalah 1 per 6, angka 2 1 per 6, sampai dengan angka 6, semuanya probabilitasnya adalah 1 per 6. Kalau kita jumlah, ini semuanya adalah sama dengan 1. Kenapa 6? Karena ada 6 kemungkinan angka yang muncul. Misalkan, ada suatu kondisi yang ternyata pada sisi bagian angka 3, ini lebih berat dibandingkan sisi dibaliknya, yaitu angka 2, maka probabilitas angka 3 itu lebih besar dari angka 2. Misalkan, probabilitas angka 3 adalah 2 per 6, sedangkan angka 2 adalah 0 per 6. Tapi kalau kita jumlah, tetap ini totalnya adalah sama dengan 1. Oleh karena itu, ketika kita lempar dadunya, maka kemungkinan besar yang muncul adalah angka yang punya probabilitas yang paling tinggi, yaitu angka 3. Oke, saya tulis lagi persamaan sigmoid dan softmax. Yang sebelah kiri adalah sigmoid, yang sebelah kanan adalah softmax. Di dalam sigmoid ini, outputnya, I ini adalah neuron ke I atau kelas ke I. Di dalam sigmoid, outputnya hanya tergantung dari neuron itu sendiri. Oke, sedangkan pada softmax, outputnya, output dari neuron ke I, itu tidak hanya tergantung dari neuron ke I saja, tetapi juga tergantung dari semua neuron yang terdapat pada layar yang sama. Oleh karena itu, akan lebih tepat kita gunakan fungsi softmax untuk multi-class classification, bukannya fungsi sigmoid. misalkan, saya tulis lagi persamaan softmax-nya, output dari neuron ke I, itu adalah E pangkat net input ke I, dibagi dengan total keseluruhan neuronnya. misalkan E pangkat net input yang ke I, yang kelas pertama adalah, saya misalkan sebagai A, kemudian, karena ada tiga kelas, data iris, E pangkat net input yang kedua adalah B, E pangkat net input yang ketiga adalah C, maka, nilai output yang pertama, itu sama dengan A per A plus B plus C. sedangkan output pada neuron yang kedua adalah B per A plus B plus C. Sedangkan output pada neuron yang ketiga adalah C per A plus B plus C. Ini kalau kita jumlah, totalnya, Y1 ditambah Y2 ditambah Y3, itu sama dengan satu. Sama dengan dadu tadi. Kalau ditotal semua probabilitas yang ada, maka totalnya adalah sama dengan satu. Sekarang, bagaimana cara menentukan bahwa data input ini, termasuk diklasifikasikan kelas yang mana? Kita lihat, siapa yang punya kemungkinan probabilitas yang paling besar, seperti hanya dadu tadi. Kita lihat probabilitas angka yang paling besar, apakah angka satu, angka dua, angka tiga, ataukah sampai dengan angka ke-enam. Begitu juga ini. Dari Y1, Y2, Y3, kita lihat mana yang punya nilai yang paling besar. Misalkan, output atau nilai yang paling besar terletak pada Y2, atau neuron kedua, maka data ini akan diklasifikasikan, digolongkan menjadi kelas yang kedua. Oke, berikutnya kita akan tunjukkan bagaimana membangun arsitektur multi-class klasifikasi dengan menggunakan data set IRIS, dan kita tunjukkan penggunaan perbedaan, penggunaan fungsi sigmoid, dan kenapa sih kita harus menggunakan fungsi softmax. buat arsitektur neural networks untuk multi-class klasifikasi, nanti kita coba, kita coba untuk fungsi aktifasi sigmoid, dan fungsi aktifasi softmax pada bagian output layer. Yang pertama kita lakukan haruslah importing semua package yang kita perlukan untuk membangun neural networks ini. Tentunya data set harus kita import terlebih dahulu. Data set yang akan kita gunakan adalah data set IRIS, dan ini sudah disediakan oleh scikit-learn. Kemudian import keras pastinya untuk membangun neural networks-nya, dan import nampai karena data kita nanti bentuknya array. Jadi, sekarang kita load data set yang akan kita gunakan sebagai percobaan di dalam pembuatan neural networks untuk multi-class klasifikasi. Karena pada penjelasan sebelumnya kita contohkan dengan data set IRIS, IRIS, maka kita load data set IRIS-nya. Oke. Kita simpan di dalam variable IRIS. Nih, dapat kita lihat ada beberapa data set yang sudah disediakan oleh scikit-learn. Kita ambil yang data set IRIS, bunga IRIS. kemudian kita coba print feature apa saja sih yang terdapat pada bunga IRIS ini dan kelasnya apa saja. Ada di attribute feature names dan attribute target names. Oke. Dapat dilihat di sini ada empat buah feature. Yang pertama adalah cepal length, cepal width, petal length, dan petal width. Kemudian untuk kelasnya ada bunga setosa, IRIS versi color, dan IRIS virginica. Oke. Sekarang kita load datanya. Kita pisahkan antara feature dan target atau label-nya atau kelas-nya. feature IRIS ada di IRIS bagian data dan target-nya ada di IRIS di target. Oke. Kita print ukuran dari masing-masing feature IRIS dan target IRIS-nya. Oke. dapat dilihat di sini ukuran dari feature IRIS adalah 150 kali 4. Artinya ada 150 buah data dan masing-masing data memiliki 4 buah fitur yaitu cepal length, cepal width, petal length, dan petal width. Berikutnya ukuran dari target IRIS adalah 150 kali 1. Artinya kita punya 150 buah data dan hanya ada satu kolom yang menunjukkan bahwa ini kelas setosa ataukah ini kelas versi color ataukah ini kelas virginica. Kita coba print-kan target-nya. Oke. Ini adalah target dari data set IRIS. 50 data pertama yang ini adalah data-data yang termasuk dalam kelas setosa. Kemudian 50 data berikutnya adalah data-data yang termasuk kelas versi color. 50 data terakhir adalah data-data input yang termasuk dalam kelas virginica. Oke. Sebelum kita buat neural network-nya karena di penjelasan sebelumnya ketika kita ingin membangun neural networks kita mau representasikan jumlah neuron pada output layer itu sesuai dengan jumlah kelas. Jadi kita menggunakan representasi one-hot encoding. Kita sebutnya dengan one-hot encoding. Oke. Kalau kita punya lima buah kelas yang akan kita gunakan sebagai klasifikasi maka akan ada lima buah neuron pada output layer. Karena di dalam dataset iris ini hanya ada tiga kelas maka nanti akan ada tiga buah neuron pada output layer. Oke. Kita lakukan konversi dulu targetnya yang tadi asalnya berupa integer kita bentuk dalam bentuk kategorical atau one-hot encoding supaya tadi kalau kita punya data yang satu data termasuk pada kelas nol maka nanti target labelnya atau target outputnya itu bernilai satu untuk neuron pertama bernilai nol untuk neuron kedua bernilai nol untuk neuron yang ketiga. Jadi kita inginnya bentuknya seperti ini 1 nol nol ya jadi satu untuk neuron pertama nol untuk neuron kedua nol untuk neuron terakhir begitu juga kalau suatu data punya target sama dengan satu maka artinya data tersebut adalah kelas kedua maka neuron kedua yang kita set sama dengan satu neuron yang lain kita set sama dengan nol satu nol yang terakhir kalau suatu data itu adalah memiliki target sama dengan dua atau kelas virginica maka kita inginnya labelnya dirubah menjadi bernilai satu untuk neuron yang ketiga sedangkan neuron pertama dan neuron kedua bernilai sama dengan nol ini adalah bentuk representasi one-hot encoding atau kadang disebut juga dengan kategorical oke sekarang kita konversi target yang bentuknya seperti ini menjadi bentuk one-hot encoding kita bisa bangun fungsi sendiri atau kita sudah kita juga bisa menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh keras keras menyediakan fungsi yang namanya to kategorical dia akan mengubah integer menjadi bentuk binary oke kita simpan di dalam variable target iris pin kemudian kita convert to kategorical yang kita convert adalah target iris oke kita print ukuran dari target iris bin nih target iris ukuran awalnya adalah 150 kali 1 sekarang berubah jadi 150 kali 3 jadi yang tadi asalnya berbentuk integer seperti ini sekarang berbentuk categorical atau one-hot encoding kita coba print ya nih kelas ke 0 dikonversi menjadi 100 kelas ke 1 dikonversi menjadi 010 sedangkan kelas ke 2 dikonversi menjadi 001 oke ini saya hapus biar tidak makan tempat oke itu adalah konversi dari target yang berbentuk integer menjadi target yang berbentuk one-hot encoding atau one-hot representation atau bentuk categorical oke kita sudah load data feature kita sudah konversi data target tahap berikutnya adalah kita buat neural networknya oke kita namakan iris model kita gunakan keras bentuknya adalah sequential oke kita coba bangun neural network yang sederhana hanya ada 2 layer hidden layer dan output layer karena bentuknya fully connected kita gunakan dense oke parameter yang harus kita set adalah jumlah neuron di hidden layernya jumlah neuron di hidden layer ini tidak ada tidak ada ketentuan berapa harusnya jumlahnya berapa kita set saja misalkan 20 jadi nanti ada 20 neuron pada hidden layer kemudian activationnya kita gunakan relu saja kemudian jangan lupa karena ini hidden layer ini layer yang pertama ini adalah penghubung antara input dengan layer sesudahnya kita harus definisikan dulu ukuran dari si input oke karena kita gunakan data set iris yang punya 4 fitur maka input shape-nya adalah ukurannya adalah 4 oke ini saya kasih node hidden layer berikutnya layer terakhir adalah output layer oke jika di hidden layer jumlah neuron pada hidden layer ini tidak ada ketentuan berapa jumlahnya maka di dalam output layer ini harus sesuai dengan jumlah kelas kalau jumlah kelasnya ada 3 maka output layer nya jumlah neuron pada output layer nya juga harus sama dengan 3 jadi kita set sama dengan 3 oke activation nya kita set sigmoid saja untuk kita coba yang pertama kali adalah sigmoid terlebih dahulu kemudian ini saya beri note ini adalah output layer kita summary kan model yang sudah kita bangun oke ini adalah hidden layer jumlah trainable parameternya adalah 100 artinya ada 100 bobot yang di update selama proses training kenapa 100 nanti bisa dilihat di video-video sebelumnya kemudian ini adalah layer terakhir yaitu output layer jumlah neuronnya adalah 3 dan ada 63 bobot yang harus di update selama proses training kenapa 63 juga dapat dilihat di video sebelumnya oke sekarang kita lakukan compile terlebih dahulu oke untuk compile bisa lihat di sini sintaksnya kita set optimizer dan loss nya saja optimizer nya kita gunakan adam loss nya oke loss nya kita gunakan loss categorical cross entropy kenapa kita gunakan categorical cross entropy karena output kita target output kita atau target label kita bentuknya kategori one-hot encoding ini ya ketika kita punya dua atau lebih label yang bentuknya adalah one-hot encoding atau one-hot representation kita copy saja di sini oke kemudian kita lakukan train dengan menggunakan function fit di dalam fit ini ada yang harus kita isi adalah datanya apa yaitu data fiturnya apa kemudian targetnya apa kemudian ukuran dari batch size nya berapa kemudian jumlah epoch nya berapa oke datanya atau fiturnya kita tadi letakkan di dalam feature iris targetnya sudah kita convert di dalam target iris bin kemudian batch size nya oke batch size adalah setiap berapa kali sih kita lakukan update proses update misalkan kita punya dalam satu epoch ya misalkan kita punya 150 data misalkan kita set batch size yang 50 maka setiap 50 iterasi dalam satu epoch baru kita update oleh karena itu ketika kita punya 150 data akan ada 3 kali proses update di dalam satu epoch oke jumlah epoch nya kita set kita set 100 kita jalankan oke ini adalah proses training nya kemudian kita tes target kita tes model kita kita letakkan di output model yang kita bangun tadi namanya adalah iris model kita cek dengan menggunakan perintah predict jadi data kita kalau kita masukkan ke dalam model yang sudah di train itu output nya apa menggunakan perintah predict saya lupa menyampaikan tadi ini untuk saat ini semua data yang terdapat pada data set iris kita gunakan sebagai data training jadi tidak kita pisah mana yang gunakan sebagai data training mana yang digunakan sebagai data pengujian semuanya 100% digunakan sebagai data training nanti pada video berikutnya kita akan coba membagi komposisi data training dan data testing oke ya model predict kita masukkan datanya adalah feature iris oke coba kita lakukan print saja misalkan data yang ke 25 data yang ke 65 dan data yang ke misalkan 125 oke kalau kita bicara tentang kita mau mengklasifikasikan suatu data menjadi salah satu kelas dari kemungkinan kelas yang ada maka kita cari probabilitas yang terbesar dari kemungkinan kelas yang ada dan jumlah total probability dari semua kelas yang ada itu harus sama dengan satu seperti halnya kalau kita lempar dadu probability dari seperti 6 probability dari keluarnya angka 1 ditambah probability keluarnya angka 2 probability keluarnya angka 3 sampai probability keluarnya angka 6 kalau di jumlah totalnya harus sama dengan 1 itu kalau kita bicara tentang multi kelas kita memilih 1 dari kemungkinan kelas yang ada so probabilitas totalnya harus sama dengan 1 oke 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 output oke ini adalah output untuk data ke 25 output untuk data ke 65 dan output untuk data ke 125 kita cek satu persatu output untuk data ke 25 probability dari kelas yang pertama adalah 0,17 probability dari kelas yang kedua adalah 0,2 probability dari kelas yang ketiga adalah 0,004 ya tapi kalau kita mau cek jumlahnya dari masing dari tiap baris ini ternyata totalnya tidak sama dengan 1 oke kita butikkan ini totalnya total dari keseluruhan probability yang ada adalah 0,2 bukannya 1 total dari probability keseluruhan yang ada ini 0,04 bukannya 1 oke begitu juga untuk yang baris yang ketiga oke oleh karena itu untuk multi-class classification kita tidak bisa gunakan sigmoid sebagai fungsi aktifasi pada output layarnya oke sekarang kita ganti dengan menggunakan softmax kita kita jalankan lagi jalankan lagi kita sekusi lagi oke ini probability untuk kelas yang ke 0 adalah 0,8 kelas yang ke 1 adalah 0,12 dan kelas yang ke 3 adalah 0,3 dan total probability totalnya adalah 1 begitu juga untuk data yang ke 65 total probability adalah 1 juga begitu juga untuk data yang ke 125 total probability adalah sama dengan 1 oleh karena itu untuk multi-class classification kita gunakan softmax sekarang kalau gitu data ke 25 termasuk kelas yang mana kita cari probability yang punya nilai yang terbesar yaitu 0,83 artinya data ke 25 itu termasuk kelas yang pertama atau indeks yang ke 0 berikutnya data yang ke 65 ini termasuk kelas yang mana kita cari yang paling maksimal yaitu di indeks yang ke 1 atau kelas yang ke 2 begitu juga ini ternyata di indeks yang terakhir atau kelas yang ke 3 oke ya kita coba buatkan sintaksnya output kelas kita gunakan fungsi argumen max untuk mencari nilai max dari masing-masing dari suatu data re karena kita mau cari nanti di perbarisnya kita set parameternya dengan menggunakan oke aksi sama dengan 1 jadi kalau kita ingin ini adalah array array oke ini adalah ukuran dari outputnya 150 kali 3 karena 3 ini menyatakan probability class yang ke 0 probability class yang ke 1 dan probability class yang kedua oke sekarang kita cari yang maksimal dari masing-masing data argumen max ini adalah perintah untuk mencari indeksnya nilai maksimal itu terletak pada indeks yang keberapa sedangkan aksi sama dengan 1 ini mencari nilai max atau indeks yang punya nilai maksimum dari tiap baris oke tiap baris ini maksimalnya berapa tiap baris maksimalnya berapa tiap baris nilai maksimalnya berapa tapi kalau kita set aksi sama dengan 0 maka kita cari maksimal dari per kolong oke itu beda antara aksi sama dengan 1 atau dan aksi sama dengan 0 atau kita jalankan saja ya kita cek oke kalau kita menggunakan parameter aksi yang sama dengan 0 kita cari nilai maksimal per kolom karena kolomnya ada 3 so ukuran dari output kelasnya sama dengan 3 gitu ya kita inginnya cari maksimal per baris per data per data ini masuk ke kelas yang mana so aksisnya sama dengan 1 oke ukurannya adalah 150 kali 1 tuh ini adalah output kelas dari data input feature iris untuk model yang sudah kita train sebelumnya oke kita coba hitung true positive false positive true negative false negative atau confusion matrix kita lakukan import from escalern matrix import oke kalau kita menggunakan binary classification kita bisa lakukan importing confusion matrix untuk binary classification di dalam multi class classification ini ada dua cara juga menggunakan confusion matrix untuk binary classification nanti dipisah-pisah lagi atau kita juga langsung gunakan kelas multi label confusion matrix nanti bedanya apa ini bisa dilihat di video sebelumnya kita jalankan kita bangun kita copy saja disini oke parameter parameter inputnya adalah target label atau output yang seharusnya dan output dari model yang kita bangun oke di dalam multi label confusion matrix ini karena dia bentuknya multi label parameternya bisa berbentuk integer atau bisa juga berupa one-hot encoding atau categorical asal karena ini parameter adalah target output dan output dari model kalau target outputnya berbentuk integer maka output modelnya juga harus bentuknya integer oke kalau target outputnya bentuknya kategorical maka output modelnya juga bentuknya kategorical gitu ya oke misalkan kita pakai yang integer itu ada di target iris dan outputnya kita punya ini bentuknya integer output class ya kita print oke ini adalah confusion matrix untuk kelas 0 untuk setosa ini adalah confusion matrix untuk kelas 1 atau versi color dan yang terakhir adalah confusion matrix untuk virginica 50 ini adalah true positifnya 100 adalah true negative 0 false positive 0 false negative untuk kelas setosa ini adalah true positive true negative false positive false negative oke kita cek sekarang kita gunakan parameter yang berbentuk kategorical kita ubah dulu ini kategorical itu kategorical dari output class oke kita copy saja disini oke kita beri nama confusion matrix 2 target output class output bin target iris bin oke ini sama mau bentuk parameternya berbentuk integer atau parameternya berbentuk kategorical oke ini adalah code untuk membangun neural networks dengan menggunakan keras untuk permasalahan multi-class classification tadi sudah kita buktikan kenapa sih kita harus menggunakan softmax untuk fungsi aktifasi pada layer output bukannya sigmoid oke pada video berikutnya nanti kita akan jelaskan penggunaan apakah yang harus kita gunakan fungsi aktifasi sigmoid atau softmax untuk permasalahan multi-class multi-level classification selamat menikmati terima kasih terima kasih